Halo teman-teman, selamat pagi Selamat datang di channel Latan Odiri Nograha Hari ini Kamis, tanggal 23 Juni Aku berada di PCL45 Nah, hari ini tuh aku mau nyegat kereta api DOH KA361 yang sudah standby di jalur 1 ini Nah, lokomotifnya pakai CC03 Yaitu CC03-9815 Nah, kalau sudah CC03-9815 Kalian sudah tau lah ya Aku mau ngapain Nyegat kopongnya pasti Nah, akhir-akhir ini Lokomotif kopong itu gak jenis lokalan Jenisnya kereta pasundan Jadi dua-duanya, lokomotif kopong CC03-9813 dan 15 Itu jenis pasundan semua Dan akhirnya salah satu dari Dua lokomotif kopong tersebut Kembali ke dinasan kereta lokal Seperti KA361 ini Oke, kita tunggu keretanya berangkat Nah, sebenarnya hari ini tuh aku Juga nyegat kereta api Sancaka Sancaka Fakultatif Hari ini keretanya telat ya Karena ada gangguan pembangkit tadi Jadi keretanya masih belum lewat ini Keretanya tadi berangkat Madiun jam 10 Jam 10 kurang Mungkin sampai segini Sekitar jam Ya, jam 11an lah Oke, ini batch L45 menutup Persiapan perangkat kereta pindah KA361 Kita tunggu perangkatannya Dan semoga aja bisa kopong ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, tidak kopong Tidak masalah ya Emang tergantung dari masinisnya juga sih Yaudah, kita nyegat momen selanjutnya Yaitu nyegat terlambatnya Sancaka Fakultatif Kita tunggu Sancaka Fakultatifnya datang ya Gak tahu ini jam berapa bakal datang Oke, teman-teman ini berjalan Kereta Bisancaka Kereta Bisancaka PLB 178A Dari Yogyakarta, Budenayar, Surabaya, Kupang Sekarang pukul 11.11 Persiapan masuk Stasiun Majekerto Keterlambatan 1 jam lebih ini ya Kita lihat pembangkitnya apakah ganti Pasti sepertinya ganti ya Karena kita digangguan pembangkit Kita lihatannya muncul ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, kereta Bisancaka Fakultatif PLB 178A Masuk Stasiun Majekerto Pukul 11.13 Dengan keterlambatan 64 menit Seharusnya masuk Stasiun Majekerto Itu pukul 10.09 Nah, kali ini terlambat Karena seperti yang dibilang tadi Ini gangguan pembangkit Dan bisa kalian lihat ya Bisa kalian lihat tadi Pembangkitnya pakai pembangkit Milch steel Atau non-standless steel ya Biasanya kereta Bisancaka Pembangkitnya menggunakan Standless steel Tapi kali ini Pembangkitnya Atau pembangkit aslinya Gangguan Jadi diganti Kalau tidak salah tadi Informasinya diganti Di Solo Galapan Makanya di depo Pembangkitnya Depo SLO atau Solo Galapan Nah, sepertinya Kereta Bisancaka Fakultatif ini Akan bersilang kereta Bilo Gawa Karena sebentar lagi Logawa Jadwalnya akan masuk Stasiun Majekerto Oke, aku disini aja Nggak ngejar ke Sebelah timur Atau ke Pejet Notepad Kita nanti disini aja Nanti sampai Seri Tanjung Kepunggian aja Kita tunggu kereta Bisancaka Selanjutnya Kereta Bilo Gawa Oke, kereta Bilo Gawa PLB 247B Sudah stand by Di jalur 1 Dengan lokomotif Longhut C-3 Nah, bener kan Sancakanya bersilang Logawa Seharusnya Kalau tepat Ini nggak Bersilang Logawa Disini Melainkan Pertemu itu Di Ponokromo Kalau salah Sekitar Anunokromo Papasan Jadi karena Sancakanya terlambat Jadi bisa ketemu disini Gokil kan Yaudah Kita tunggu kereta Bilo Gawanya Berangkat Kurang lebih 1 menit lagi Oke, kereta Bilo Gawa Berangkat stasiun Majekerto Tepat pukul 12 Sorry 11.22 Tepat pukul Berangkat Kau selamat menikmati 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 selamat menikmati